Intro Selasa 30 Maret 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna ke-8 dalam rangka pengucapan sumpah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim sisa masa jabatan 2019 hingga 2024 Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK sekaligus melantik Seno Aji sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim yang sebelumnya diisi oleh Andi Harun Diketahui Andi Harun telah purna tugas lebih dini dari DPRD Kaltim dan kini menjadi Wali Kota Samarinda Setelah rapat yang dipimpin usai, Makmur mengatakan pada pers bahwa DPRD akan bekerja secara kolektif, kolegial dan mengutamakan kebersamaan dalam bekerja Saya yakin Pak Seno juga masih muda, masih energi, kebersamaan yang kita tambahkan Bagaimana kita, apa yang kita keluarkan puruduk di DPRD ini merupakan bagian yang tidak lepaskan dari 55 orang termasuk pimpinan DPRD Setelah digantikan oleh Seno Aji Andi Harun berharap agar Wakil Ketua DPRD tetap berada di jalan rakyat dan tidak berhianat pada rakyat Selamat sayang pada Wakil Ketua DPRD menggantikan saya Dari fraksi Pantai Gerindra Terus setia bersama rakyat Jangan pernah hianati perjuangan rakyat Untuk selalu menjadi bagian dari upaya besar untuk membangun pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sebagai Wakil DPRD yang baru dilantik Seno Aji mengatakan ingin menata ibu kota agar terlihat rapi Serta ingin membesarkan UMKM di Kalimantan Timur dan nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Itu tugas khusus yang diberikan ke saya dan itu kita harus lakukan Langkah awal tentu saja yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan mulai dari ibu kota terlebih jauh Bagaimana ibu kota ini tertata dengan rapi Kemudian yang kedua kita akan bekerjasama dengan dinas sosial dan dinas perdagangan Untuk membesar UMKM yang ada di Kalimantan Timur ini Nah itu yang sekarang kita coba dorong untuk pemerintah provinsi Mendata berapa jumlah UMKM yang ada di Kalimantan Timur ini Muhammad Rafiq Kaltim Tara TV melaporkan